ini nge-temp kelima ya dan gue masih serem juga kok kayak tinggi sekali ya selamat pagi rock n roll mopi udah, sarapan udah sekarang tinggal berangkat menuju Cihideng Graffiti Park meneruskan kursus gue yang sempat tertunda lama bersama bapak Andre Palmer tentang bagaimana GOES downhill nah, downhill ngapain di GOES anyway perasaan gue tuh dulu jaman SD sampe SMP tuh nyali tuh gak ada serinya banget men gue naik BMX seperti itu ataupun jaman kuliah pun gue naik motor sinting gitu nyalinya gokil gitu dan sekarang setelah di atas umur 40 lo gak perlu tau 40 berapa gue ngerasa refleks dan nyali gue turun drastis men nah gila ya ngadepin turunan ngadepin drop tuh kayak yang berat banget gitu gue kemaren sempat ngobrol juga sama opa roham UI Mr. Adrian dia bilang kebuntuan nyali itu harus lu pecahin Nes Nes lu musti ngilangin rasa takut lu Nes satu kali lolos semua drop lu lewatin ya pecahin telurnya Nes wajib di umur segini tiga anak cewe semua ciut men secara skill dan teknik gue yaa eksi lah cita-cita pengen bisa terbang-terbangan loncat-loncatan so let's see whether gue bisa overcome fear gue terhadap drop turunan speed kenceng saatnya untuk membongkar masalah itu apakah gue bisa menyelesaikan masalah itu apakah engga so video ini belum tentu tentang video keberhasilan gue ya Bismillahirrahmanirrahim let's do this rock and roll yes gue udah di Cideng Gravity Park udah bersama Bapak Andre Palmer gue mau dilatih sama dia untuk ngebenerin mental gue apanya yang dibenerin unrepairable jadi nyali gue sama refleks gue turun drastis disini gue pengen coba benerin sama Bapak ini oke Bismillah pakein roll bergerak bergerak menuju starting point dan saya deg-degan gak tau kenapa sih kalo disini gue ekstra deg-degan gitu loh kita juga kalo balap begitu naik ke tempat start semua juga pucet lu mukanya jadi kalo lu gak takut ada yang salah kalo ditanya pembalap-pembalap juga kebeteran lu kalo mau start cuma mereka punya cara masing-masing buat tenakin diri ada pembalap BMX dia selalu nervous sebelum balap ini bekas juara dunia yang dia lakuin dia mikirin kalo ini tuh sebenernya bukan balap mau main-main sama temen-temennya yang lebih pelan dari dia jadi pada saat dia line up ya udah dia gak mikir ini balapan gue cuma mesti goes kayak ceng aja gitu membohongi diri sendiri kalo Dodi Sakir coba Dodi Sakir tanya Dodi Sakir gimana kalo mau start gimana gimana jadi tanya gimana macem-macem lah pokoknya suasana di atas itu ya di deket start itu selalu kayak kuburan kalo udah kelas master mau start diam semua serius berarti pada dasarnya gue normal ya artinya normal paling di Noros aja kalo salah naik motor dari kanan ke kiri aja dia ngulang kok iya 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 pokoknya troll santai antim santai 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 Terima kasih telah menonton! 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 dan sukses mendarat enak banget so, masalah gue apa aja tadi? banyak sepeda orangnya kalau sepeda itu jadi bukan masalah gue itu masalah dompet gue ya tinggal sering-sering main doang sih kalau gue bilang gak terlalu banyak maksudnya di improve paling latihan belok gue belok kebiasaan motor sih iya, lo beloknya kayak abau abau itu apa? dengkulnya keluar gitu kayak anak underbond yang gitu ya, kakek gue keluar gitu ya? iya kalau boleh bilang dog piece tapi overall sih oke lah alhamdulillah ntar main ketiga sih harusnya udah bisa lebih kencang lagi lah tinggal PR satu lagi kan di atas iya tinggal gue lah sama wall ride wall ride gue gak ada masalah itu aja road gap road gapnya kalau bawah udah bisa atas udah bisa merem lah itu terus merem merem aja merem aja terus mendaratnya entah dimana ya isi amit amit oke work and roll so i finally made it kita 5 kali balik-balik naik turun Andri 6 kali karena dia mau ngetes e-bike patrolnya yang baru itu jadi dia naik ke starting point di goes gak loading gokil sih ah gokil sih itu anak anyway hari ini kan ada dua nih ya dua tujuan yang gue mau kejar yaitu satu reflex satu lagi nyali reflex di mentoring sama Palmer tinggal harus latihan aja yang harus gue banyakin nah tapi ada satu yang berhasil gue pecahkan yaitu rasa takut gue yang tadinya sangat berlebihan terhadap drop jump Cihideng the famous Cihideng drop jump itu drop jump tuh sebenernya kecil men gak gede-gede amat gitu gapnya paling cuma berapa 70 cm 1 meter paling jauh tinggi dropnya juga paling 1 meter tadi ya tapi kenapa gue takut banget gitu dan gue gak malu ya ngakuin kalau gue takut mending dibanding gue sok berani tapi ternyata gue dodol gitu kan gue tuh sempet takut karena itu udah udah run kita yang kelima jadi mustinya tuh udah capek dan kalau capek kan konsentrasi bisa keganggu tapi gue ikutin sarannya Andre yaitu tarik napas 3 kali dalam untuk supply oksigen ke otak lebih banyak sehingga otak bisa bangun lagi dan it works gue loncat dengan kesadaran penuh itu gue ngerasa gue santai di atas gue terbiasa untuk mendarat pakai roda belakang dulu sementara kalau di drop jump-drop jump ini sebaiknya impact itu dibagi secara merata di ban depan dan ban belakang di lalah gue mendarat di 2 roda dan enak banget gitu mendaratnya tuh ih sekarang tuh ada pede dan mestinya itu bagus ya buat gue itu tadi yang pertama gue lakukan adalah gue kirim videonya ke anak-anak gue dengan pesan finally ayah berhasil mengalahkan rasa takut ayah dan mestinya jadi bisa buat inspiring anak-anak gue supaya lebih berani ngambil resiko gitu berani untuk bertindak thank you buat Andre Palmer thank you buat Adrian Becker Opa gue udah berhasil mecahin itu it was a good ride rock and roll bye bye bye